Mantan pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Lampung, Edi Yanto, dalam waktu dekat akan jalani sidang perdana terkait kasus dugaan korupsi benih jago. Kejati Lampung akan segera melimpahkan berkas perkara tahap 1 ke jaksa penuntut umum. Pasca dilakukan penahanan terhadap mantan pejabat tinggi dilakukan pemerintah Provinsi Lampung, Edi Yanto, beserta dua tersangka lainnya. Kejaksaan tinggi Lampung terus mengusut kasus ini. Rencananya pada pekan depan, Kejati akan melimpahkan berkas perkara tahap 1 ke jaksa penuntut umum. Kepala Seksi Penderangan Hukum Andri W. Setiawan menyampaikan perkembangan penanganan kasus ditangani oleh bidang pidana khusus. Menurutnya, selain akan melimpahkan berkas perkara, pihaknya juga akan menunggu laporan perhitungan kerugian negara dari BPKP Lampung. Kami menyampaikan perkembangan beberapa perkara yang ditangani oleh bidang pidana khusus di Santengi Lampung. Di antaranya adalah untuk perkara penih jambung. Rencananya tim penyidik bidang pidana khusus di Santengi Lampung akan melimpahkan tahap 1 kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. Dalam kasus ini, tersangka yang telah ditahan oleh Kejati Lampung di antaranya ia ini, mantan asisten dua bidang ekonomi dan pembangunan Provinsi Lampung, Edi Yanto, dan Imama yang merupakan rekanan dalam proyek pengadaan benih jagung yang bernilai 140 miliar rupiah. Sementara tersangka, Herlin diketahui merupakan seorang ASN dengan status sebagai kepala bidang tanaman pangan di Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan juga Holtikultura Provinsi Lampung. Namun dirinya mendapat penangguhan penahanan karena mengidap kanker. Dari Kota Bandar, Lampung, Gali Prihantoro, Metro TV Lampung. Dari Kota Bandar, Lampung, Gali Prihantoro, Metro TV Lampung. Dari Kota Bandar, Lampung.